Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ega Saya dari kelas manajemen malam semesta 5 Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi manajerial Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Sonarto SMSI Selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial Pertama saya akan menjelaskan pengertian ekonomi manajerial Ekonomi manajerial merupakan suatu penerapan teori ekonomi dan seperangkat analisis ilmu keputusan Ilmu ini membahas bagaimana suatu organisasi atau bisnis dapat mencapai tujuan dengan cara yang efektif dan efisien Ekonomi manajerial bermaksud untuk menggabungkan ilmu ekonomi dan langkah pengambilan keputusan Dalam hal ini ekonomi manajerial penting sebagai strategi yang paling efisien dan efektif untuk menjalankan bisnis Berikutnya ruang lingkung ekonomi manajerial Yang pertama teori ekonomi Adanya teori ekonomi dapat menjadi acuan untuk pengambilan keputusan Teori ekonomi sendiri terdiri dari teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro Ekonomi mikro termasuk serangkaian teori tentang pengambilan keputusan berdasarkan tingkah laku ekonomis Seperti pemilik sumber daya, sistem perdagangan bebas, dan konsumen individu Sedangkan teori ekonomi makro ialah membahas sistem pengambilan keputusan berdasarkan output Pendapatan, investasi, konsumsi, pekerjaan, dan agregat ekonomi Yang kedua pengambilan keputusan Prinsip ekonomi manajerial didasarkan dari alokasi terhadap sumber-sumber daya yang langka Seperti prinsip man, money, material, dan metode Peranan ekonomi manajerial Dalam mengambil keputusan manajerial harus menerapkan teori dan metode ekonomi Lalu keduanya digabungkan dengan alat-alat dan teknik analisis ekonomi Untuk pemecahan masalah manajerial secara optimal Yang ketiga, ilmu keputusan Matematika dan ekonometri atau statistika dapat dijadikan Sebagai model keputusan yang bertujuan Untuk menentukan langkah optimal perusahaan atau bisnis untuk mencapai tujuan Yang keempat, ilmu administrasi bisnis Ilmu administrasi bisnis Dalam bisnis bisa menjadi latar belakang teori untuk pengambilan keputusan Termasuk diantaranya keuangan, akutansi, manajemen sumber daya manusia Dan manajemen pemasaran serta produksi Selanjutnya, fungsi dan tujuan ekonomi manajerial Berikut ini adalah beberapa peran dari tujuan ekonomi manajerial Yang diterapkan dalam sebuah bisnis Yang pertama, sebagai alat evaluasi Ekonomi manajerial dapat dijadikan sebagai alat evaluasi Jika terjadi pergantian manajer baru Dengan begitu, maka manajer dapat mempelajari Apa saja yang masih kurang dan apa yang bisa dilanjutkan Dari strategi ekonomi manajerial yang sebelumnya dilakukan oleh manajer lama Yang kedua, membantu manajer menyelesaikan masalah Ekonomi manajerial sangat membantu sebagai alat untuk melakukan analisis Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer Seperti yang kita ketahui, kemajuan ekonomi akan menimbulkan terjadinya perubahan dalam kondisi pasar Dengan begitu, maka perlu dilakukan pembaruan kebijakan Sebagai upaya pengembangan perusahaan atau bisnis yang lebih efektif Yang ketiga, mengatur keuangan Ilmu ini juga dapat digunakan untuk mengatur sistem keuangan yang baik Ekonomi manajerial penting untuk mengidentifikasi Mana biaya-biaya yang penting dan mana biaya yang tidak perlu Sehingga perusahaan dapat terhindar dari defisit Yang keempat, mengetahui lingkungan industri, perusahaan, dan perekonomian Ekonomi manajerial juga berperan dalam aktivitas analisis lingkungan Industri, perusahaan, maupun perekonomian Analisis lingkungan ini penting untuk dilakukan Agar mengetahui keadaan konsumen, pemasok, dan juga kompetitor Yang kelima, mendapatkan keuntungan perusahaan Seperti yang telah disebutkan dalam teori perusahaan Bahwa tujuan utama perusahaan adalah Untuk memaksimalkan kekayaan Sehingga dengan adanya strategi ekonomi manajerial Diharapkan dapat menganalisis hal-hal yang dapat memberikan keuntungan Bagi perusahaan, baik saat ini maupun di masa depan Dari penjelasan di atas, dapat kita pahami bahwa Ekonomi manajerial penting sebagai strategi yang paling efisien dan efektif Untuk menjalankan bisnis Hilmu ini sangat membantu para manajer perusahaan Dalam menemukan solusi rasional dari hambatan yang dihadapi dalam kegiatan perusahaan Demikian penjelasan materi saya kali ini Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf apabila ada kekurangan saat penyampaian Dan saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh